Sobat berkat, kita bakal liat nih aksi bocah-bocah yang viral karena bakatnya yang luar biasa. Penasaran kan sama aksi gemesnya? Jusah kita liat aja. Kita panggil langsung, ini dia peserta pertama. Wow, ini anaknya, siapa namanya? Yasmin, oh ini Aladin ya? Bidak dong. Yasmin ini apa, mau nari ya? Iya. Iya, bener. Bisa. Coba aku mau liat boleh? Boleh ya. Boleh, coba. Oh di atasnya di atas ya. Musik, play. Aku hebat, hebat. Hebat, enak aku. Kamu ambil ke juri, silahkan ada yang ngomong-ngomong. Kita sih suka penampilannya ya, Yasmin. Kamu bisa jadi juara pertama, syaratnya cuma satu. Apa? Ganti bapaknya. Ya. Bapak, dengerin ya. Ini karena bisa begini karena saya ngajarin tiap hari ya, Pak. Iya kan ya? Aku ngajarin ya. Dia umur berapa sih? Dia umurnya berapa? Kamu umurnya berapa sih? Enam. Enam tahun. Oke. Biar bapaknya juga tahu. Ini kan bapaknya dia suka nari sama bapaknya. Oh bisa? Juri mau liat boleh. Coba, coba, coba. Oke. Oke, kedua ya. Lagi mana lagi yang tadi? Musik. Di bawah aja. Di bawah aja. Coba duet. Musik. Musik. Percaya, percaya kan? Nggak bisa kita lanjutin lagi karena takutnya ngurangi nilai kamu sayangnya. Gimana-mana ngasih nilai plus. Jadi juri ada pertanyaan lagi? Sini saya. Aku masih mau nanya tadi umur kamu berapa sih? 6. 6 tahun. 6 tahun ya? Ya udah tungguin 15 tahun lagi sama om ya. Ya. Kalau ada amatnya kan nggak mau ngin. Gak 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 mau ngin. Tio P. Jasmine P. Jasmin. Gak mau ngin. Ya udah. Bapak sama Yasmine tunggu di sana ya. Pak Asya tolong dimenangin ya. Ya. Yasmin boleh nunggu sayang. Yasmin nunggu bapaknya pulang. Gak mau ngin. Gak mau ngin. Ada peserta yang lainnya? Ada. Saya panggil langsung ini dia peserta kedua dan ketiga. Assalamu'alaikum. Assalamu'alaikum. Ini anak saya. Mau katanya disini lomba untuk kunjuk kebolehan ya. Anak saya bisa. Ini mau akhir tahun lagi nyaman-nyaman nih. Lumayan buat Syuk. Buat Syuk. Oke, ini apa yang mau dilakukan? Ini dia kehebatannya, main gendang. Main gendang. Tiga hari berturut-turut saya gembleng dia main gendang. Baga, nggak usah sarapan, main gendang. Apa? Itu namanya eksploitasi. Kalau saya memang ngedidiknya secara gimana enaknya anaknya. Saya nggak memaksakan. Cuma ternyata dia punya, ternyata dia lebih hebat dari saya. Ini ya. Alhamdulillah. Bentar, bentar. Mas MC, ini yang gede hijau kayak nangka siapa? Saya, bapaknya, ini anak saya. Oh, bapaknya. Yang satu tipis, yang satu kurang gigi ya. Kenapa bapaknya kelihatan kayak ibu-ibu ya? Iya, bisa kita mulai? Boleh, boleh. Saya anak saya dulu ya. Ayo, nak. Ini baru, kamu main gendang, kamu nyanyi. Ini adalah kolaborasi ya. Kolaborasi mula. Siap ya, kita coba kolaborasi sama papanya ya. Nanti dari Bunga Melati. Itu langsung lihatlah lagi anak ya. Nah, halo, apa kabar? Bunga Melati. Bunga Melati, hiasan di kamar pengantin. Menjadi saksi bisu di malam pertama ku. Oh, Melati. Oh, Melati. Lati. Lati. Lihatlah, kuah orang menenguk ceritaku. Lihatlah, kuah orang menentapanku lagu. Lihatlah, seakan aku manusia paling buruk. Paling terhindar di dunia. Terima kasih. Oke, kalau yang mau main gendang, saya mau lihat. Yang main gendang, coba ya. Bapaknya tadi bisa ambil joget ya? Oh, enggak bisa. Saya ambil joget dong. Enggak. Jangan dong. Oke, lagunya lagu Bukan Ku Tak Punya Harga Diri. Bima yang nyanyi. Bima yang nyanyi. Oh, Bima yang nyanyi. Yang Bukan Ku Tak Punya Harga Diri. Bima, naik lagi. Bima, naik lagi. Iya. Iya. Semangat, Ma. Iya. Oke. Bukan Ku Tak Punya Harga Diri. Sabar, sabar. Tapi Dirimu Begitu Berarti. Kau lah namaku, engkau warga diriku Mengerti aku. Bila kamu tak lagi denganku Ku Tak tahu apa itu Jalan di hidupku. Bila memang kau pergi dari kuku Tak ada lagi dunia ini. Bukan Ku Tak Punya Harga Diri. Tapi Dirimu Begitu Berarti Kau lah Dapat Ku Tak tahu. Baga diriku mengerti aku Bila kamu tak lagi denganku Tak tahu apa tujarah ini Bila kamu tak lagi denganku Bila kamu tak lagi denganku Bila kamu tak lagi denganku Tak tahu apa tujarah ini